Sebenarnya, perempuan adalah investasi lebih baik daripada perempuan. Ada penelitian tentangnya. Jadi, ternyata karena para laki-laki ini gemar trading, sehingga profitnya in the long term, actually itu tergerus. I think ada datanya juga, banyak banget wanita-wanita Indonesia yang ada di capital market, actually ibu rumah tangga. Yes, true. Actually, I'm so proud of it. Jadi, aku agak gak setuju juga tuh kalau misalnya, ah perempuan yang bekerja di rumah, hey, you don't know behind it gitu ya. No, no, no. Actually, they have more time if they want to, to concentrate on their time to learn about investment. And then making money out of it. Actually, bisa banget. Kenapa? Karena actually, dalam dua tahun, saya udah mau plan retired. Ya ampun. Jadi, saya sudah plan. What are the steps for me to be able to retire comfortably dengan menyamakan gaji yang saya dapatkan sekarang dan dengan income yang akan saya dapatkan ketika saya retire, nanti harus sama dengan sekarang. Bener ya, pasti. That is my goal. But achieving your goal, itu ada step-stepnya. Plannya. Jadi ya, kita plan aja untuk menuju ke sana tuh seperti bagaimana. I see, I see. Nah, kalau saya mau menjadikan investment aset saya yang menjadi income. Kalau sekarang kan I work for money, then this money work for me. In the future, then I use my money to work for me harder. Semua orang tuh rata-rata di Australia tuh harus invest. Dan the government of Australia is very disciplined, very good. Kita harus 9% dari gaji kita, itu harus langsung masuk ke superannuation fund. You cannot touch it until you retire. Jadi government-nya memang mempersiapkan orang itu untuk punya pension fund. Yes, so they're not homeless. So they know how to take care of themselves. Because it goes, kalau tinggal di Australia itu kan dapat Medicare. Semua biaya pengobatan itu bisa dibilang gratis lah ya. Kalau di sini kan minimal banget dengan BPJS. Nah, kalau di sana itu 9%. Nah, can you imagine the power of compounding interest? Sebenarnya kalau benar-benar mau yang safe haven aman, ya pastinya money market fund. Like I said, one day cair gitu kan. Tapi beberapa orang juga masih belum seberapa percaya dengan money market. Kenapa? Karena literasi akan produk perbankan dan inklusifnya itu sudah ada di 70-an persen. Hampir 80 persen. Sedangkan literasi di pasar modal, capital market, itu hanya ada di 5%. Kan biasanya kan kalau misalnya kalian dapat dividen dari penghasilan perusahaan, itu kan kena pajak. Jadi kalau misalnya nggak mau kena pajak nih teman-teman, dividen yang kalian dapatkan itu seharusnya diinvestkan di capital market. Sebenarnya, saya investi di aset, bukan lifestyle. Sit back, relax, let's talk. Welcome again to SPOT. Teman-teman semua, terima kasih banyak udah hadir hari ini. Very exciting. Karena kita kembali dengan episode SPOT yang paling aku sukai actually. Karena hari ini kita akan bahas mengenai kipra perempuan lagi di pasar modal. Setelah kemarin ada dua episode ya, kita udah mengundang perempuan-perempuan hebat di pasar modal. Kali ini kita akan kedatangan seseorang perempuan yang luar biasa. Nggak hanya berkarir di pasar modal, teman-teman semua. Dia juga adalah seorang woman printer. Terus juga dia adalah capital market advisor. Dan juga beliau sekarang menjabat menjadi head of priority wealth management di Mire Asset Sekuritas. Langsung saja please welcome Mbak Francisca Wiria Saputra. Hai Mbak Siska. Halo Nami. How are you? I'm very good, thank you. First of all, we would like to say thank you. Terima kasih udah meluangkan waktunya di SPOT kali ini. Sebelum mulai Mbak Siska, aku mau nanya-nanya beberapa hal nih. Kalau Mbak Siska setuju, silahkan bilang setuju. Kalau enggak, enggak. Dan alesannya boleh ya dikasih tau ke kita. Oke langsung aja, yang pertama Mbak Siska ini menarik. Woman is better as a trader and man is better as an investor. Setuju atau tidak setuju, silahkan. Tidak setuju. Can we know why? Actually, woman is a better investor than men. There's a research about it. Jadi, ternyata karena yang para laki-laki ini gemar trading, sehingga profitnya in the long term, actually itu tergerus. Oh, I see. Nah, jadi woman itu dengan, kalau yang enggak trading-trading banget, malahan itu returnnya itu lebih stable. And with the compounding interest, DCA itu akan hasilnya lebih maksimal daripada men. Oke. So, in terms of return, women is a better investor than men, guys. Wow, berarti itu salah ya Mbak Siska ya. Menurut Mbak Siska ya. Menarik tuh teman-teman compounding interest, terus juga DCA ya. Oke, yang kedua. Financial freedom will lead you to a freedom of choices in life. Are you agree? Of course. Agree. Can we know the reasons why? So, I think with financial freedom, then you can choose your lifestyle. You can have, for example, a helper, or you can go for another study to pursue your own study, or you can choose not to work anymore. So, the options are there. But if you're not financially independent, then you obviously you need to work for money, right? Betul banget Mbak Siska. Setuju, aku juga setuju gitu ya. Jangan sampai malah kita yang diperbudak sama uang gitu ya. Harus kita yang bisa use money wisely and we have the freedom of choices in life kalau kita financially freedom. Oke, terakhir Mbak Siska ini lumayan seru ya karena Mbak Siska pastinya day-to-day-nya dealing with investors ya. Pasti dimirai, apalagi pegang priority wealth. Priority klien itu lebih merepotkan gak sih mbak daripada klien biasa? Bener gak? Yes and no. lebih kepada mereka mau tahu aja sih pertama-tama tuh who they're investing with, their investment partner, sistemnya seperti bagaimana. Jadi, they want to know the details at the beginning and then they normally hand it over to their power of attorney. Oke. Jadi, biasanya kita langsung di link-nya yang Lawyer-nya ya? No, not the lawyer. Maybe the staff or the relative, the power of attorney. Oke. Terus, sudah gitu mereka biasanya setelah mereka sudah tahu then, you know, obviously the back end is very easy for us to manage. Oh, I see. It's just customer service, right? Yes, true. It's very easy like, you know, how to open the account, how to operate the account. So, yeah. And actually, they are also very interesting. I like to talk to them because they give me insight. Karena banyak kan mereka itu juga lebih pinter dong daripada kita. Namanya aja high network individuals, kan? Jadi, untuk memiliki klien-klien seperti mereka untuk saya itu beruntung banget. Itu loh, Naomi. I see. Menarik banget, Mbak Siska. Thank you. Insight-insight-nya. Oke, kita langsung saja mulai obrolannya. Mbak Siska ini kan dikenal sebagai investors juga ya. Selain pegang priority wealth management di Mire Asset. Terus juga banyak konten-konten di media sosial gitu ya mengenai literasi finansial. Dan aku sering nonton dong pastinya. Pasti bisa menemukan like aku tuh. ya di konten-konten Mbak Siska. Nah, terus sebenarnya ingin tahu sih the reasons why pertama kali banget Mbak Siska memutuskan untuk oke, ini adalah industri yang dimana Mbak Siska mau berkarir which is the financials dan juga investment. Kenapa finance? Iya. I think it's very simple because keluarga saya itu kan keluarga entrepreneur. Jadi, saya sudah melihat ayah saya entrepreneur from zero and then my mother her family is also entrepreneur. Oh, I see. So, I think I don't know any others. I'm not good in arts. I'm not good in maybe cooking as a chef. but then I know after saya melakukan fingerprint analysis ternyata my strength is number so oh yeah oke ya gitu ya jadi akhirnya saya pursue university in finance so I did finance and information system just because I don't want to be gap tech in the future dari jaman dulu aja terus saya udah tahu tuh bahwa nanti kita semua akan tergantikan oleh robot gitu menakutkan jadi saya belajar information systems lalu setelah itu then I also pursued another business law so it's more business because I come from a business family and then after that I pursue at the end setelah selesai master then saya ngambil CFP certified financial planner di Australia jadi dari situ berkembang lah kayak oh ternyata itu managing money is like this how to make money is like this gitu daripada hanya kerja aja dulu kan kalau misalnya kuliah kita part time ya kerja ya kerja sambilan gitu deh dimana aja di jewelry store maybe di banyak orang-orang Indonesia tuh banyak banget semua yang pasti kerja di restoran gitu kan nah terus sudah gitu akhirnya dari situ saya berpikir oh saya gak mau kerja terus saya maunya jadi investor jadi saya mulai main saham semenjak kecil oh jadi pas kuliah udah mulai investing ya actually setelah masuk ke dalam bidangnya bukan ketika maksudnya kuliah kerja sambilan terus setelah itu selesai kuliah dan ambil CFP barulah bekerja ketika bekerja karena ada di dunia itu jadi kan lebih confidence ya just like right now for example Naomi right now in Chalendra you're doing asset management so you know exactly whether the stock is going up whether the bond price is going down right so you feel more confident because your day to day is talking about capital market so it was the same thing dengan saya dulu ketika jadi financial advisor pas CFP ya right after CFP but it it takes longer ya cuma untuk menjadi financial advisor karena pertama-tamanya hanya jadi para planner yang nulis-nulisin nulis-nulisin statement of advice untuk orang-orang tua iya nulis doang gitu kan jadi junior yang cuma ngetik doang gak pernah ketemu sama klien lalu terus lama-lama kan dipromote setelah satu tahun dipromote bisa jadi advisor tapi belum ketemu klien oke lalu setelah itu setelah tahun ketiga baru dipromote untuk ketemu sama klien karena pada saat itu kan masih kecil juga usianya masih di bawah 25 tahun kan gak mungkin kan yang di bawah 25 giving advice to all the high net worth yang udah mau pension it's impossible actually aku mau nanya sorry ini di OSI ya berarti ya oh oke jadi Mbak Siska pernah kerja di Australia ya teman-teman berarti ya i see interesting baru tau loh aku terus-terus jadi ya semuanya ada jenjang-jenjangnya jadi pada saat itu semua pasti bilang ya kayak gini loh kayak ya kamu kan anak kecil what do you know about money right gitu kan karena banyak persepsi yang seperti gitu jadi kita semangat dong ya kita udah kuliah tinggi-tinggi ya kan degrees even more than maybe most of the people tapi karena dianggap usia kecil jadi kok seperti gitu ya gak didengarkan jadi ya lebih semangat lagi sih main saham untuk membuktikan ya gue bisa gitu jadi mulai deh buka account sendiri gitu but anyway i like money who doesn't like money well i don't know like i said it will help you to give you financial freedom but then you need to earn it the way how i earn it i from i study through my knowledge and then i pursue the job that i like and then it makes money great and then i invest it makes money great gitu ya menarik Mbak Siska ini mengenai karir ya kita lanjut soal karir di pasar modal terus juga Mbak Siska ternyata adalah seorang womanpreneur ya tadi juga sempat mention kalau misalnya keluarga Mbak Siska memang entrepreneur gitu ya jadi pasti gak mungkin dong ya gak gak ini juga ya gak mencoba bisnis juga terus bisnisnya ini di The Right Store ya if i'm not mistaken ini menarik loh Mbak Siska di perangkat musik terus dan juga The Sound punya ya jadi yang The Right itu otomotif bener ya iya per helm-helman ya ampun aku agak agak shock Mbak Siska mungkin boleh nih diseritain pasti kan Mbak Siska terkenalnya orang yang memberikan financial advisor gitu ya bisnis dari bentuknya mungkin gak mungkin lah ya ke otomotif gitu ya kelihatannya mungkin boleh diceritain nih Mbak Siska the reasons behind it kenapa what is your motivation untuk memilih this type of industry untuk bisnisnya Mbak Siska gitu kebetulan memang keluarga saya dan ayah saya is part of the group yang kita itu memang do a lot of trading which means export import and then we are the sole distributor of a lot of brands in Indonesia nah pada sebelum covid itu kita mendapatkan opportunity untuk menjalankan bisnis helm lalu lalu udah nah si ayahku sini kamu kita jualan helm ya oh oke dad oke gitu kan terus sudah gitu dari helm lalu ke baju-baju bikers sampai ke sepatu you know all the gloves anything aksesorisnya ya aksesoris motor aksesoris sampai you know the walkie-talkie ya 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 cardo and then the box untuk para rider-rider itu oh my god seru banget terus terus sudah gitu kita penetrate to the market then saya selalu bilang sama ayah saya kenapa sih bisnis terus jadi ayah saya kasih tau oh kalau bisnis itu kan you can sleep well at night oh by means if you set it up correctly then you have a good team then you can sleep nicely at night but if you work as a professional yeah I know you want to work as a professional because I have been working as a professional then then you need to work all the time so when you're old what you gonna become then you know then of course at that time kan saya juga masih muda jadi saya ikutin oh iya dad oke gitu terus sudah gitu setelah bertahun-tahun saya jalankan terus akhirnya pandemi lalu pak disitulah saya balik lagi ke capital market sorry dad karena sudah set up semuanya semua license-nya sudah dapat ya sudah jadi kita sekarang balik lagi dan actually what he said is really true karena sekarang itu every year I get dividend of course dari dua bisnis tadi ya Mbak Sistri Berty berarti kalau benar ya sudah set up team correctly sudah trust apalagi ya terus sudah running well ya sudah tinggal menikmati hasilnya gitu kan our hard work i see kalau misalnya yang the sound ini gimana oh kalau the sound itu di bagiannya adik saya oh i see itu permusik-musikan ya iya iya piano gitu-gitu ya jual piano enggak jadi jualannya tuh ada JBL Harman Kardon oh i see speakers ya lebih ke hardware ya iya kemarin kita ada JBL Festival oh i see yang ada dewa konsert gitu kemarin buat konsert seru banget Mbak Siska menarik loh ini jarang yang tahu ya terus Mbak Siska mau penasaran ya aku ada bisnis walaupun udah di set correctly tapi kan you have to like check up gitu kan about the businesses terus Mbak Siska day-to-day professional kan kerja kita tahu ya ada jam masuk ada jam pulang ya you have to be there at your office gitu terus ada konten social media and stuff like that udah pasti Mbak Siska juga ketemu-ketemu klien kan how you manage all of that Mbak ini aku oh my god that is like that is something that I even question myself tapi karena mungkin karena saya kerja di Mirai Asset Sekuritas I work with the Koreans and I learn a lot really in terms of discipline for sure in terms of integrity like you know you own it you wanna be the best at it jadi kayak dari yang saya nggak ngerti jadi ngerti karena bekerja di perusahaan Korea gitu ya lalu setelah itu kalau misalnya dari sisi bisnis sendiri itu kan gampang banget setiap bulan hanya lihat report you only need like one, two days look at the report performance then if something is off then I ask the director and then if I have something else then I ask the director tapi actually my job to set up the business was already done like a long time ago more like into contracts the legality side as a komisaris gitu lah ya jadi kepegang ya berarti kepegang lalu malahan ini Naomi tau kan kamu kan biasanya kan kalau misalnya kalian dapat dividen dari penghasilan perusahaan itu kan kena pajak jadi kalau misalnya nggak mau kena pajak nih teman-teman dividen nih yang kalian dapatkan itu seharusnya diinvestkan di capital market nah kalau saya nih silahkan saya investnya di reksadana pendapatan tetap yang saya taruh aja diamin aja selama tiga tahun oh I see so by doing that you're actually eliminating the tax yang imposed on dividend jadi double jackpot kan menarik teman-teman jadi emang harus ditaruh ya Mbak Siska nggak diambil-ambil ya itu kan compounding interest ya bisa kita bilang ya selama tiga tahun juga gitu loh jadi so instead of me taking out the dividends and buying lifestyle misalnya jadi lebih baik ya saya taruh aja di reksadana pendapatan tetap kan we get a return between 6 to 7% right per year so then we avoid the pajak also for I think 10% so immediately you get 17% where else you gonna get that guys terus Mbak Siska mau nanya dikit gitu ya agak jump back sedikit tadi mengenai kuliah Mbak Siska gitu ya as you mentioned before Mbak Siska kan kuliah di OSI ya di University of New South Wales nah gimana sih pas dulu kuliah disana apalagi sempat kerja terus ngambil CFP juga pastinya kan nggak jauh-jauh dari dunia pasar modal di Australia can you tell us why disana gimana apakah itu tempat dimana Mbak Siska jatuh cinta sama pasar modal mungkin disitu itu mereka karena di Australia itu very high tax bracket jadi tax bracketnya itu dulu pas saya kerja aja itu saya bayar 47,5% 47,5% pajak kerja pajak pas umur 24 let's say ya berarti ya 24 benar jadi tapi tergantung ya kan itu kan marginal tax rate jadi semakin besar semakin tinggi potongannya ya potongan pajaknya nah karena dari situlah semua orang tuh rata-rata di Australia harus invest dan the government of Australia is very disciplined very good kita harus 9% dari gaji kita itu harus langsung masuk ke superannuation fund you cannot touch it until you retire jadi governmentnya memang mempersiapkan orang itu untuk punya pension fund so they're not homeless so they know how to take care of themselves because it goes kalau tinggal di Australia itu kan dapat medicare semua biaya pengobatan itu bisa dibilang gratis lah ya gitu loh kalau disini kan minimal banget dengan BPJS nah kalau disana itu 9% nah can you imagine the power of compounding interest again so every month for example take like this for example every month say my previous salary was $3,000 at that time misalnya $3,000 itu 9% per bulannya so I invest $270 per bulan dikali 12 lalu dikali say 5 tahun saya kerja di situ misalnya yang benar-benar full itu misalnya terkumpul-kumpul palingan less than $20,000 terus sudah pas gitu kan then I moved to Indonesia dan sampai sekarang lucu banget deh ini belum diambil kemarin saya baru dikasih statement sama ibu saya saya bingung kok saya punya uang segini banyak ternyata saya pikir yang saya masukin dulu tuh cuman kayak less than $20,000 gitu $20,000 ternyata as of June 2023 itu bisa ada uang $42,000 yang saya gak pernah sentuh sama sekali dan saya udah lupa saya gak tau ada duit juga di situ benar-benar lupa banget so can you imagine yang sekarang-sekarang ini orang-orang benar banget dong kita meliterasikan tentang investasi yang secara benar itu seharusnya kan DCA kan gitu loh dollar cost averaging nah teman-teman dollar cost averaging itu artinya misalnya dari gaji kalian itu kalian sisihkan kalau misalnya gajinya 10 juta itu maksudnya kita sisihkan 1 juta 1 juta itu setiap bulan udah harus masuk ke dalam account dan secara tertib dan disiplin wajib itu misalnya kita mendapatkan bunga 6% deh misalnya reksadana pendapatan tetap nah in the long run itu sebenarnya kalau 10 tahun itu returnnya compounding returnnya itu bisa sampai 80% loh ya true tuju banget itu memang kadang-kadang gak banyak orang yang aware ya soal itu gitu loh taunya kalau gak bisa orang Indonesia kayaknya aku juga gak bisa ngeliat ada return dikit oh udah untung segini tarik itu kan can I buy my lifestyle now gitu ya oke gue udah nabung that you can do that in trading stocks that you can do that in stocks but for wealth management for savings I think it really hits on me like wow I have like suddenly 40.000 not bad ya I did not have this money before it's just I put it in the reksadana saham yang indeks jadi aku pilih yang fee-nya paling kecil tapi yang di indeks karena dulu aku juga pernah kerja di perusahaan itu jadi fee-nya kan minimal banget kan gitu loh jadi it's really not bad gitu kan really really not bad sih mbak dan baru nyadarnya berapa tahun setelah itu gitu ya baru 10 tahun setelah saya meninggalkan Australia gitu loh baru nyadar terus udah gitu kayak oh wow I have this money and then I thought oke deh I'm not gonna take I'm not going to withdraw it and for example buy a car elektrik car gitu kan butuh banget ya sekarang kayaknya emang hadapi ganjil genap gitu tapi saya pikir ya sudah deh ditaruh aja disitu gitu loh saya mau lihat lagi sih another 10 years dia mau kemana gitu kan terus aku talking about tadi ya apa namanya pasca covid banyak orang yang jadi new investors merasakan jackpotnya gitu ya dari pasar saham sama juga di investor pasar modal Indonesia gitu ya kita bisa lihat pasca covid itu bertumbuh banyak apalagi millennials ada juga data menarik dari Kese SP August 2023 kemarin itu sekitar ada 11,5 juta masyarakat Indonesia sudah memiliki SID dan actively investing gitu loh nah diantara data tersebut 99.65 ini adalah retail mbak Siska gitu nah terus dari situ kita turun lagi bedah ada 37,55% investornya itu adalah investor wanita mbak Siska jadi dengan jumlah aset kurang lebih ada 25 triliun rupiah gitu ya 225 lah ya kurang lebih disini itu perempuan yang punya mbak Siska how you see this mbak Siska as a woman juga ya pertumbuhannya melihat perempuan-perempuan ini biasanya stigmanya kan tadi kita juga sempat ngobrol ya perempuan tuh demen banget buying lifestyle instead of assets gitu ya akankah menurut mbak Siska jumlah ini bertambah lagi as a woman yang actively investing and buying investing bukannya aset gimana menurut mbak Siska of course they will increase because why because in 2022 kita itu kan mengalami commodity booms every time there's a commodity booms in Indonesia did you know that the number of people that can go to university increased so artinya orang-orang pintar di Indonesia akan semakin banyak nah secara general population Indonesia adalah women more women dan men hello women investors so it just makes sense right so jumlah orang kaya nambah lalu orang yang bisa kuliah juga bertambah banyak sehingga ketika mereka mendapatkan literasi mereka kerja untuk apa gitu loh mereka kerja kan juga harus menabung nah apalagi dengan social media begitu maraknya semua orang kalau misalnya di Amerika itu kan semua high earnings dividend income I mean deposit right you know yang bunga-bunganya tuh yang tinggi-tinggi kayak dulu di Indonesia sempat masuk si bank yang tiba-tiba atau bank new commerce yang tiba-tiba kasih 7% out of the box banget kan itu tabungan ketika our interest rate last year was only 3.25 mereka sudah bisa kasih bunga 7% that doesn't even make sense but we are enjoying it right we are enjoying it right every bit of it terus tapi sekarang karena kayaknya udah gak famous lagi udah gone gitu loh jadi orang akan coba especially the millennials and the Gen Z so I think if I'm not mistaken it's 59% of Indonesian capital market investors adalah Gen Z yes right so then after that I think around 80% itu millennials and Gen Z right so mereka ini literasinya sangat-sangat tinggi sekarang ini kepada capital market right bukan hanya capital market mungkin crypto juga jadi balik lagi ke investasi apa sih yang gak usah dilihatin terus loh sis yang balik lagi balik-balik ujungnya apa reksadana atau ETF ya kan gitu nah jadi semakin banyak investor in the future for sure karena GDP kita itu akan naik terus kalau misalnya semakin banyak investor wanita nah itu mungkin saya dan Naomi harus meliterasi para wanita Indonesia untuk mau berinvestasi ya kan betul-betul apalagi yang tadi ya aku sempat mention juga wanita kan kadang-kadang banyak yang di Indonesia especially ya banyak yang memang memilih untuk di rumah gitu ya gak bekerja tapi bukan berarti di rumah dan gak bekerja juga gak bisa investasi kan I think ada datanya juga banyak banget dari wanita-wanita Indonesia yang ada di capital market actually ibu rumah tangga yes true jadi actually i'm so proud of it maybe i should be a housewife too tapi aktif ya punya banyak SID trading saham sehari-hari reksadana juga punya itu kan gak menutup kemungkinan ya jadi aku agak gak setuju juga tuh kalau misalnya perempuan yang bekerja di rumah hey you don't know behind it gitu ya no 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 actually actually they have more time if they want to to concentrate on their time to learn about investment and making money out of it iya true bener tuh teman-teman jadi jangan kadang-kadang merasa ini ya kayak gue gak kerja gitu terus atau merasa apa ya left behind gitu ya kita asal punya kemauan gitu ya pasti ada tinggal buka aja social media pasti udah bisa nemu Mbak Siska gitu ya disana bisa belajar carilah Naomi dan Siska gitu ya itu menarik tuh Mbak Siska tadi datanya ya dari Kese kalau misalnya 6,64% ternyata nasabah individu atau retail di pasar modal itu ternyata memang provisinya ibu rumah tangga bener terus menurut Mbak Siska nih aku mau nanya juga apakah menjadi investor itu bisa dijadikan sebagai profesi bagi ibu rumah tangga kayak tadi Mbak Siska bilang ya kalau misalnya di rumah ibu-ibunya tuh aktif aktif investasi apa masih bisa fokus kah apa enggak bisa gak sih jadi full time trader aja atau investor gitu Mbak Siska actually bisa banget bisa banget ya karena actually dalam 2 tahun saya udah mau plan retire ya ampun jadi saya sudah plan what are the steps for me to be able to retire comfortably dengan menyamakan gaji yang saya dapatkan sekarang dan dengan income yang akan saya dapatkan ketika saya retire nanti harus sama dengan sekarang bener ya pasti that is my goal so actually kalau misalnya kita we communicated we wanted so you go achieve your goal right but achieving your goal itu ada step-stepnya jadi ya kita plan aja untuk menuju ke sana tuh seperti bagaimana I see nah kalau saya mau menjadikan investment aset saya yang menjadi income kalau sekarang kan I work for money then this money work for me in the future then I use my money to work for me harder tapi Mbak Siska nontonin gak sih gosip-gosip soal pasar modal gitu even kayak misalnya ada eh ini saham A mau naik ini mau naik blablabla itu kan bisa kita bilang gosip ya rumor ya Mbak Siska ikutan juga gak sih denger-dengar kayak gitu terus how you manage gosip-gosip itu tuh Mbak actually mungkin karena saya di bidang ini mungkin half of my days is reading about it talking about it and then being able to explain to people about it kayaknya dapet info pasti banyak banget ya terus saya sendiri aja walaupun saya kerja di Mirai Asset tapi memang dari dulu kan saya memang sudah investors dan traders saham dari kecil jadi saya itu sebenarnya buka account ada di delapan broker delapan oh delapan broker di Indo apa di luar juga di Indonesia yang di luar negeri sudah saya tutupin semuanya jadi delapan broker ini setiap hari kasih saya info bukan hanya info dari Mirai Asset tetapi saya dapet info juga dari broker-broker yang lain delapan broker wow imagine ya Mbak Berty tuh kalau kita mau bilang itu gosip ada lapan sumber gosip setiap pagi kayak lapan TV ada lapan TV yang kita bacain gimana tuh Mbak Managenya kalau dulu bahkan sebelum bekerja di sini saya mulai subscribe kan kayak anggap aja ini sumber gosip saham ini kita subscribe gitu kan harus subscribe kan platform A B C D gitu kan yang dikasih tips-tips semuanya saya subscribe semuanya jadi emang suka ya Mbak ya jadi ya saya pikir dulu kan kita kan main kan Candy Crush kan terus sudah gitu then I thought aduh I waste so much time playing Candy Crush ada gak ya as if like I win so much boleh gak sih ini kalau main Candy Crush dapat duit gitu kan akhirnya akhirnya and then akhirnya oh yaudah deh kalau gitu itu kita concentrate waktunya daripada main Candy Crush belajar tentang saham aja I see gitu dari actually dari gak bisa jadi bisa iya-iya makanya asal ada kemauan gitu kan ada willingnessnya I see terus itu lapan gimana tuh Mbak aku penasaran Mbak Siska follow semuanya apa recheck kah atau gimana how you manage all of those information actually kadang kalau dulu mungkin kadang-kadang suka FOMO di tradingkan tapi sekarang kalau dilihat dari long term apalagi tahun 2000 setelah 2022 setelah all time high kan turun sekali ya market Indonesia nah ketika terus terang aja saya tuh kena di digital banking yang kemarin saham-saham tech yang kemarin kan dan saham-saham tech nah karena disitu jadi kita melihat we actually need stability for our big money money yang for wealth management we need stability we do not want it to decrease anyhow tapi kalau misalnya trading then we need to analyze tapi ya of course dalam perjalanannya selama 20 tahun ini trading kan pasti ada dong ruginya dan actually I really jackpot before 2 for 1 million dollars trading the US stock so for me it's like I know how if you concentrate tapi at this point of time because of my job at Mirai Asset Sekuritas ketika kita benar-benar berkarir dan membesarkan bisnis kita ini Sage Club Mirai Asset jadi gak punya waktu untuk kayak benar-benar mantengin saham terus kan sebenarnya ya gitu jadi ya sekarang sekarang-sekarang ini lebih targeted lebih wealth preservation gitu tetapi untuk para teman-teman disana yang benar-benar punya waktu untuk bisa mentradingkan saham bisa belajar saham banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan profit yang luar biasa sih sebenarnya tapi juga profit also come with risk it's like not rahasia cepat kaya gak sama sekali then after that maybe you know you buy aset from the profit and then you make sure that you continue whatever investment that is comfortable for you oke Mbak Siska mungkin bisa dikasih tips dan trik nih buat teman-teman di luar sana khususnya para perempuan yang sebenarnya mikir-mikir aduh ingin investasi ingin mulai ingin mulai tapi ya as always gak tahu mulainya dari mana dan gimana maybe bisa Mbak Siska dikasih tahu ke teman-teman semua untuk investasi experience-in dulu deh buka account misalnya gak mau taruh banyak gak apa-apa ini kalau di saham ya latihan dulu ikutin semua kelas-kelas mungkin tapi kalau misalnya gak mau susah masukin aja ke dalam reksadana kalau waktunya itu long term tergantung risk profile tergantung risk profile juga ya kan kita harus tanyakan risk profilnya itu conservative moderate or aggressive then your time frame then kegunaannya untuk apa uang ini apakah hanya semata-mata emang mau ditabung aja untuk hari tua atau memang untuk dana kuliahan anak-anak atau memang hanya untuk spekulatif doang gitu jadi semuanya itu ya harus diplan daripada ditaruh di nganggurin di dalam rekening giro kita kepotong admin ya bukannya bertambah sebenarnya itu bukan admin ada kan pajak atas bunga selalu ada kan itu tuh 20% jadi produk-produk perbankan semacam term deposit dan juga rekening giro itu ada pajak akan bunga 20% jadi dididakt ya uangnya instead of bertambah apa sih yang gak kenapa ajak pastinya Naomi tahu itu kan reksadana dari situ mungkin kita narrow down lagi mau reksadana pendapatan tetap reksadana money market reksadana saham atau index kalau misalnya dana darurat ya saya selalu bilang reksadana money market saja karena bisa immediately dicairkan one day kalau misalnya untuk benar-benar wealth preservation i think it's really nice just to have like a stable 6-7% per annum and then compounding 10 years itu dapatnya sekitar 80% kalau di saham ternyata statistik menyatakan di Indonesia selama 10 tahun ini IHSG performance-nya itu hanya 50% jadi reksadana pendapatan tetap berbasiskan corporate bonds itu outperform all of the other asset classes in Indonesia nice info mbak so I think you start with that tapi kalau misalnya memang mau spekulatif ya kan gak mungkin hanya di dalam reksadana pendapatan tetap saja bisa juga dimasukin ke dalam reksadana index kenapa saya suka reksadana index karena reksadana index itu fee-nya kecil sekali hanya ngikutin index kita saja benar-benar gitu jadi dan itu belinya di CA gitu loh jadi it's for long term actually I can say that karena saya melihat sendiri di tabungan superannuation saya yang tadi diceritain ya yang tiba-tiba double dalam 10 tahun gitu pastinya teman-teman mau kan sama mbak Siska diikuti ya silahkan tips dan trik tadi oke mbak Siska thank you by the way mau ngobrol tadi mengenai sage club ya as you mentioned before juga mbak Siska cerita you building sage club in Indo ya mbak ya udah sekarang jadi kantornya aku udah liat juga bagus banget terus berarti mbak Siska starting from zero di Indo tapi sebelum kita ngomongin itu mbak Siska pastinya anggota sage club ya sage club kan all over the world ya mbak ya gak hanya di Indonesia gak hanya di Korea juga nah sebenarnya gak semua orang kan bisa masuk sage club sekarang mumpung anda mbak Siskanya pintanya-tanya sage club ini sebenarnya bagi orang-orang yang belum tahu apa sih sage club itu apa mbak Siska terus juga priority club kan banyak ya di dunia gitu apa yang membedakan sage club dengan priority club lainnya all over the world silahkan oke thank you mungkin kalau di Korea sage club itu adalah kumpulan nasabah-nasabah priority-nya mirror asset di Korea oke nah mereka yang bisa masuk sage club kalau di Korea itu sekitar 10 milion won mungkin sekitar 12 miliar oke kalau di Indonesia sage club itu adalah divisi priority wealth management dari mirror asset sekuritas jadi divisi priority-nya ya so we provide services like private banking but without the banking side so it's like private wealth in terms of asset management produk-produknya kita itu saham reksadana dan obligasi di dalam Indonesian rupiah saja yes now so minimumnya untuk menjadi nasabah sage club itu di 3 miliar rupiah so sage club ini of course is an offline ya mirror asset kan terkenal dengan online division yang cheap broker cheap broker gitu nah ini disini kita different kita lebih melihat wealth management lebih melihat portfolio constructions lebih mengassess risk profile dari para nasabah kita jadi sebenarnya lebih memberikan literasi secara in depth ke nasabahnya jadi sekarang udah berapa lama mbak sage club berdiri di Indonesia dari awal mbak siska buat barang-barang miri saya juga miri aset sudah 3,5 tahun sage club sudah ada 3 tahun i see mbak siska berarti 3 tahun bolak-balik ke korea pas buildingnya pasti kan terus boleh diceritain mbak gimana bagaimana you build sage club di Indo terus sambil bolak-balik korea mungkin bisa diceritain ke teman-teman i think every country has different culture different ways jadi yang korea tailored for koreans yang di vietnam tailored for vietnamese dan di indian yang di india tailored for india yang di indonesia tailored buat yang di indonesia jadi kan biasanya banyak banget private banker yang dari singapura dateng terus ke indonesia kadang-kadang saya sampe bingung why you come so often dia semua dateng ke kantor saya datengin my family terus sudah gitu why you come so often yeah because our market is here wow then i thought i told my CEO boss did you know masa sih di bank ini punya RM itu 44 boss terus-terus sama my CEO kan terus dia sampe bingung juga oh is wealth management business is so big in indonesia the answer is yes gitu loh karena kan jumlah orang kaya di indonesia aja bertambah iya banget lalu sedangkan orang-orang para RM-RM yang di singapura ini pintar sekali mengkomunikasikan produk-produknya kepada kita orang indonesia dengan alasan safe heaven like i mean we also have money market fund you know bener gak gitu kan betul-betul padahal mereka juga propose something like you know one asset management income fund yang performance-nya juga mungkin jelek tapi ditarik nanti berapa tahun ya ya ditarik berapa tahun kira-kira bagus seperti begini dan AUM nya so big itu kan kayaknya hanya ilmu komunikasi betul jadi maka dari itu saya tuh semangat banget membuat platform untuk literasi keuangan bahwa oke deh di indonesia itu ada loh produk-produk investasi yang bisa mengalahkan investasi yang ditaruh orang-orang di negara-negara lain dan pajaknya pun juga lebih menarik iya betul apalagi kayak tailor-made misalnya reksadana kan itu langsung memang dibuat untuk masyarakat investasi udah dibebasin pajak dan segala macem dan masih banyak juga mbak yang belum tau gitu loh sebenarnya jadi mbak Siska semangat aku dukung ya soal literasi keuangannya betul mbak ini menarik tadi orang Singapura jualan soal safe haven gitu ya mbak Siska ada gak sih tips untuk naruh uang-uang yang sebenarnya emang bisa kita bilang dana darurat kali ya tapi kalau misalnya di apa namanya kondisi seperti ini kayaknya dana darurat juga harus berkembang mbak gak diem aja gitu ya ada tipsnya gak mbak Siska kira-kira ditaruh di mana nih uang-uang yang kayak gini well untuk saat sekarang ini inflasi kita kan ada di 3% jadi anything above that to defeat inflation I think it's good enough tapi kalau misalnya inflasinya naik lagi itu kan agak-agak bahaya juga ya nah untuk sekarang-sekarang ini sebenarnya kalau benar-benar mau yang safe haven aman ya pastinya money market fund like I said one day cair gitu kan tapi beberapa orang juga masih belum seberapa percaya dengan money market kenapa karena literasi akan produk perbankan dan inklusifnya itu sudah ada di 70-an persen hampir 80 persen sedangkan literasi di pasar modal capital market itu hanya ada di 5% jadi ya of course people don't know about money market fund kalau kita jelasin juga masih panjang sekali ya seperti kayak misalnya nanti kita menjelaskan mengenai kripto atau misalnya kita jelaskan mengenai private equity atau tentang venture capital banyak kan semuanya pada belum paham gitu jadi ya hanya unfortunately yang tahu semuanya ini sebenarnya J&Z nah J&Z ini ya luar biasa sekali makanya saya tuh seneng banget bicara sama J&Z J&Z itu yang umurnya di 25 tahun ke bawah hi J&Z kalau misalnya ada yang mau apply kerja boleh ke saya sekalian karena J&Z itu they are much faster stronger menurut saya ya in doing everything but not necessarily that they know everything tapi kalau disuruh kerja sesuatu mereka cepat banget sebenarnya eager to know more eager to know more and they ask questions gitu jadi untuk para J&Z ini ya obviously you have all the luxury in terms of this era of digital karena kalau saya itu kan masih dari analog berubah ke digital jadi sekarang saya ikut-ikutan menjadi very analog in a digital space gak apa-apa jarang yang ada kayak gitu harus bisa adaptasi kalau dulu kan kita buka account susah sekali sekarang buka account berbondong-bondong datang gampang nah tapinya J&Z-J&Z pada jaman ini itu terlambang ketakutan which I can understand karena mereka suka melihat social media yang oke kalau social media kan selalu yang digembar-gemborin itu kabar buruk kan bukan kabar baik kan gitu loh jadi kita itu harusnya tuh lebih menjaga untuk membuat financial literacy yang baik-baiknya juga gitu ya of course there's always risk tapi kan gak mungkin sampai ketipu macam investment bodong karena semuanya sudah diatur oleh OJK ya kan mbak terus menarik nih aku juga mau nanya tadi kita udah ngomongin safe haven which is money market gitu ya sebenarnya pengen tau dari sisi mbak Siska sih kan kita tau reksadana juga banyak gitu ya macamnya terus di capital market juga banyak ada saham FR lah corporate bonds dan semua-muanya gitu ya dari instrumen-instrumen investasi ini mbak Siska itu ya jadi kepo ya mbak Siska tuh believe di semuanya investasi di semuanya kah atau enggak gitu terus kalau misalnya iya how you manage it kayak misalnya oke 20% in here atau gimana kira-kira secara percentage nih biar teman-teman semua disana ada gambaran mengenai investasi alam mbak Siska gimana sih oke actually I can show it to you oh nice investment in the Sage Club apps jadi kalau misalnya in terms of asset classes in capital market capital market itu kan adanya stock bonds and mutual funds right so actually I have here cash 2% stock 78% mutual fund 10% and bonds 8% terus sebelum ditutup boleh deh aku ada satu pertanyaan nih menurut aku sangat menarik pasti teman-teman nunggu-nunggu jadi siapapun yang datang kesini aku tanya mbak Siska boleh gak mbak Siska kasih tau filosofi investasi menurut Francisca Wiria Saputra tuh apa sih actually I invest in assets not lifestyle so aset aset investasi ada apa aja sih ada 5 di Indonesia saham obligasi combination of the two is reksadana itu produk-produk capital market lalu ada commodity like gold like the safe heavens and cryptocurrencies lalu ada lagi property which I think everyone should have property and then the next one is Veblen goods Veblen goods is when you have all this for then you can aim for Veblen goods nice mbak Siska thank you so much atas filosofi investasinya ini sangat very different baru sekali aku thank you so much mbak Siska udah sharing bareng kita di episode spot kali ini hopefully semua pembahasannya bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga terus semangat mbak Siska berkarya mengenai literasi keuangannya thank you loh menurut aku itu satu hal yang harus kita punya sama-sama di Indonesia semuanya apalagi gak banyak orang ya yang concern mengenai literasi keuangan so thank you dan semangat mbak Siska untuk terus memberi pengetahuan untuk kita semua mengenai investment dan juga capital market oke kita undur diri dulu ya mbak Siska sampai ketemu di episode spot selanjutnya teman-teman saya Naomi saya Francisca thank you for having me bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati